Pemirsa bakal calon Gubernur Jawa Barat dari Partai Nasdem Ilham Habibie ini mempunyai tiga misi dan juga visi unggulan sebagai bacalon Gubernur Jawa Barat. Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri Majelis Masyarakat Sunda di Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat. Menurutnya yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan, kemudian yang kedua adalah pendidikan baik formal ataupun informal, serta misi-visi unggulan ketiga adalah meningkatkan usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM. Menurut Ilham saat ini banyak PHK khususnya di beberapa sektor industri, salah satu penyebabnya banyak dan gampangnya barang impor masuk Indonesia. Tantangan ke depannya bagaimana karyawan yang di PHK bisa mencari lapangan. Saya catat di sini bahwasannya kalau kita membayangkan industri itu maju, jadi jangan kita hanya berpikir industri manufaktur pabrik, tapi yang menjadi paling penting adalah kita melakukan transformasi daripada SDM-nya. Jadi dengan kita memajukan industri, lebih banyak SDM, warga Jawa Barat, orang Sunda itu bisa maju. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.